Dari daerah lain, saudara seorang pengurus pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung memerkosa 6 orang santriwati sejak Maret 2022. Modus perbuatan pelaku menjanjikan berkah kepada santriwati yang memenuhi nafsu bijatnya. Pengurus sebuah pondok pesantren di Tulang Bawang Barat, Lampung memerkosa 6 orang santriwati. Peristiwa ini terjadi sejak Maret 2022 lalu dan baru dilaporkan ke polisi pada 30 Desember 2022. Polisi selanjutnya memeriksa sejumlah saksi dan memvisum para korban pemerkosaan. Polisi menyebut modus perbuatan pelaku yakni korban dijanjikan berkah bila memenuhi nafsu bijatnya. Pelaku kini dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dan polisi juga kini masih mendalami kemungkinan korban lain dalam kasus ini. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.